Iya, oke. Silahkan buka kameranya, Bu. Oke, iya. Ibu Riva, sebenarnya kenapa Bu alafanya selama ini, Bu? Kayaknya nafsu banget menantang saya, gitu. Yang pertama adalah, kalau nafsu banget menantang Anda, kayaknya sebenarnya enggak. Tapi pernah saya nantangin Anda, karena memang diskusi ini kan sudah saya sering lakukan dengan teman-teman Kristen. Dan kebetulan Anda termasuk katanya adalah wanita yang di jamaah Tuhan, pasti pinter, pasti memiliki keilmuannya luar biasa, karena mustahil ya, ada wanita yang di jamaah Tuhan, tapi tidak, berarti dia bukan siapa-siapa, pasti adalah orang yang hebat. Nah, jadi saya hanya ingin mempertanyakan apa yang saya, memang saya pertanyakan ketika saya membaca Bible Anda. Lalu saya waktu itu pernah sama Tantung Buki minta tolong, katanya Anda enggak mau, jadi yaudah, it's okay. Saya tidak pernah lagi ingin berdebat dengan Anda itu, saya tidak pernah memaksakan, tapi ternyata Anda membuat sebuah postingan di YouTube Anda, yang saya akan bacakan, karena saya tidak bisa share screen ya, karena kebetulan saya punya teman satu, untuk membantu saya share screen, karena saya kan lewat handphone. Saya butuh data-data untuk menampilkannya, tapi saya baca saja postingan Anda yang pertama. Jadi jangan dikatakan saya menantang tanpa ada sebab. Gini, oke. Saya akan membacakan postingan Anda. Tapi sebelumnya, sebelum saya buat postingan, Ibu selama ini sudah natang-natangin saya lho. Oh, cuma sekali. Cuma sekali yang itu pun. Oh, bukan. Kalau secara presiden, suara Anda kecil kenapa ya? Masa kecil suaranya? Ya, kenapa? Masa kecil suaranya? Halo, udah besar? Gak tahu, ya coba Anda tanya kepada viewers Anda, apakah suara Anda kecil atau tidak? Saya mendengarnya kecil. Oke, teman-teman semuanya, yang di live chat, tolong konfirmasikan apakah suara saya kecil. Nuh, kata mereka suara aman. Suara pas. Suara bagus. Oke, mungkin ada yang barusan nelfon saya, mungkin barusan suara Anda terdengar sangat kecil sekali di handphone saya, tidak masalah. Oke, tapi saya tetap bisa mendengar. Oke. Ya, jadi begini, Bu. Anda menangkap Ustadz-Ustadz saya, Anda menangkap Ustadz-Ustadz saya, siap berdebat dengan Ustadz saya, makanya saya bicara, kenapa harus Ustadz? Kenapa tidak melawan cecumuk-cecumuk saja dulu, yaitu salah satunya saya, orang yang tidak ada apa-apanya, kenapa harus Ustadz Somad dan Ustadz ini? Itu yang kedua saya bilang. Jangankan Ustadz, saya aja dulu, gitu. Langkahi dululah saya, yang hanya remahan rengginang. Saya bilang begitu. Lalu Anda membuat postingan, Filipi 3.1921, umat yang tidak mengenal Tuhan, yang benar akan cenderung banyak mengutuk daripada memberkati. Sebab kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, mereka kemuliaan mereka ialah ais mereka. Kemudian Anda membuat sebuah argumen, iloh hormat selalu minta diakui dan dihargai. Ya, saya ingin bertanya, siapakah mereka ini? Siapakah mereka ini? Kenapa Ibu berhasil? Dan ini mengutuk. Karena setahu saya, yang banyak mengutuk itu di dalam Kristen, Tuhan mengutuk Anda, mengutuk hawa, mengutuk bumi, belum lagi Yesus mengutuk pohon arah, belum lagi perempuan itu hamil, itu dikutukan, ya kan? Jadi serba terkutuk. Terkutuk yang di tiang salib, hukum Torah terkutuk. Terkutuk semuanya. Jadi gitu. Kok malah ada umat lain yang... Selama ini, selama ini Ibu yang... Ibu pahami apa tuh? Soal Alkitab. Saya bukan orang Kristen, jadi apalagi saya nggak pernah di jamah Tuhan. Artinya saya tidak penyeluk kudus. Pasti saya nggak paham. Makanya saya tanya Anda. Saya bertanya karena saya nggak paham. Tadi Ibu bisa bilang, tadi Ibu bisa bilang, katanya orang hamil dikutuk lah, apa segala macam, Adam dikutuk dan lain sebagainya. Ibu tahu dari mana? Sanggah. Sanggah saya. Apakah itu Adam tidak terkutuk? Apakah tanah tidak terkutuk? Apakah perempuan dengan rasa sakitnya tidak terkutuk? Apakah Yesus tidak pernah menutup pohon arah? Ibu tahu nggak, Adam dan Hawa tinggalnya di mana? Adam dan Hawa tinggalnya di mana dulu? Adam dan Hawa tinggalnya di mana dulu? Ya, menurut kitab Anda, Anda baca sendiri. Masa Anda tanya sama saya? Iya, saya tanya. Kok Anda bisa tahu dikutuk gitu loh? Bagaimana gitu loh? Ya, karena saya baca kitab Anda. Nah, kalau begitu tahu dong kenapa dia bisa sampai terusir di dunia ini? Dulunya dia di mana? Di mana, di mana? Ibu pakai headset aja deh. Kalau begitu saya capek dong teriak-teriak terus dari tadi. Headset saya nggak ada. Kalau begitu, di kamarnya apa gitu, di studio. Ini Rudy Yohanes lagi nelfon. Enggak, Rudy Yohanes lagi nelfon. Setiap ada yang telpon ke sini, pasti suaranya akan mengecil. Ini Rudy Yohanes sedang telfon. Saya keluar sebentar, masuk lagi. Gimana? Saya mau bilang sama teman-teman, jangan ada yang telfon saya. Gimana? Ya, bikin status aja. Biar suaranya kembali nelfon. Bikin status aja, Bu. Biar sekaligus. Ya, ya oke. Biar sekaligus, biar jangan ada yang nelfon. Oke, jangan bilang saya lari ya. Badewe, tunggu-tunggu. Saya mau konfirmasi dulu. Saya tidak pernah mengatakan saya hebat, mengalahkan pendeta. Anda jangan coba memframing ya. Tadi Anda di awal sudah memframing. Itu di, 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 saya cuman remahan terginang, Cai. Saya cuman remahan terginang. Saya emak-emak berdasteran. Bukan siapa-siapa ya. Di video, Bu. Saya lihat kok di video itu. Oh ya? Mana itu? Nanti tampilkan ya. Jadi kalau bicara ini, kita punya sesuatu data. Iya, di video Ibu tuh saya melihat. Wah, katanya Muhammad KC pun kalah gitu ya. Saya cuman hanya di kalah. Oh, kalah nggak kalah itu tergantung penilaian. Kalau orang Kristen pasti bilang itu nggak pernah kalah. Itu video, video apa, Leh, Bu? Video apa, Leh? Yang ada judulnya itu. Judulnya katanya Muhammad KC. Oh, banyak. Kalau video-video tentang saya, apalagi si Muhammad KC. Eh, apa, sorry. Sorry, nggak usah pakai nama nabi saya. MKC Babak Belur tuh banyak. Bukan sama saya aja. Ya, itu. Udah di mana-mana videonya tuh babak belur sama umat islam. Itu video-video cuma sama saya aja. Sorry, Dori ya. Dan itu. Yang posting saya tuh banyak. Bukan cuma saya sendiri. Video apa, Niel? Saya gitu ya. Buat lu, orang kalau dicintai sama sesama Islam tuh gitu. Beda sama orang yang nggak dicintai sama sesama-sama. Ibu, kalau ngomong kayak ember bocor ya. Nggak berhenti-berhenti. Gimana, gimana? Waduh. Ini kalau ngomong nggak jelas terus begini. Gimana, Bu? Mau diskusi, Bu? Udah, Ibu bilang. Ternyata yang saya bilang, Anda jangan nggak usah kemana-mana kita bahas tema aja. Dan tunggu, saya mau leave dulu biar suaranya kedengeran. Karena tadi ada yang telpon dan Rudy Lanes telpon. Yaudah, sekarang bereskan dulu. Oke, saya leave dulu. Jangan bilang saya kabur ya. Jangan bilang saya kabur ya. Sepertinya kayak menghindari pertanyaan gitu. Saya perhatikan sih seperti itu. Tapi ya nggak apa-apalah. Kita lihat saja ya. Kok selama ini suka nantang, tapi nggak ngaku nantang gitu. Padahal dari awalnya dia sudah nantang-nantangin saya. Akhirnya saya pernah masuk ke room-nya dia. Nah, sampai ke room-nya dia, ternyata dianya ngabur. Julki Fli lagi yang masuk gitu kan. Besoknya saya dibikin gosip di HMC. Bilangnya katanya saya mengemis penontonnya. Oh oke, dari situ saya tidak mau. Saya tidak mau kalau misalnya sudah ke tempatnya sana, tapi malah dibilang pengemis penonton. Saya punya channel sendiri. Kalau memang mau nantang, silakan masuk. Apalagi kan saya tiap hari live. Suka live terus buka link umum pula ya kan. Nah, orang bisa masuk sebebas mungkin padahal. Tapi nggak tahu lah orang ini. Suka tiba-tiba bikin video. Wah, Fatimah odong-odong dan lain sebagainya. Kalau saya sih jujur ya, saya nggak pernah mengaku sebagai orang pinter sih ya. Nggak ngaku saya. Oke. Mana nih? Belum ada ya. Oke. Sudah bisa? Oke, dengaran suaranya. Bagus. Bang Rudy itu nelfon, dia mau mengajukan diri untuk jadi moderator. Ya kan ini bukan channel saya, nggak usah, nggak usah. Kita diskusi biasa aja, santai saja. Saya begini sih Bu, cuma hanya memperjelas tentang keyakinan saya dulu kan memang muslim saya ya. Saya dulu begitu bangga banget dengan Islam. Saya merasa bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling suci, Nabi yang paling sempurna. Bener ya? Bener begitu kan dulu klaimnya. Dan bahkan Nabi Muhammad itu adalah Nabi penyempurna kitab terdahulu. Nah makanya semua orang bahkan yang punya kitab yang terdahulu pun wajib mengikuti kitab Quran. Bener kan? Seperti itu kan? Nah, dari itulah. Saya tahu dari saya. Kenapa? Anda kan muslim dulunya. Pasti lebih topnya. Apalagi dengar Anda ini muslim dari garis keras dulu. Ya, memang. Sangat solehah dulu berarti. Enggak, enggak. Kata siapa sangat solehah? Garis keras dalam artian muslim yang jahat berarti ya. Anda muslim yang jahat berarti. Kalau menurut pandangan saya sekarang itu sangat jahat. Tapi kalau yang dulu menurut saya. Pantesan. Menurut saya. Pantesan gimana? Ya, maksudnya karena Anda jahat. Makanya Anda murtad mungkin. Makanya jangan jahat-jahat. Enggak, enggak bisa Bu. Jadi begini Bu. Ternyata saya menjadi Kristen itu. Bukan karena pikiran saya. Bukan karena niat saya. Dan juga bukan karena cita-cita saya. Tetapi karena Tuhan sendiri yang magil saya melalui mimpi Bu. Bu, itu enggak berkaitan. Kalau Anda ketemu Tuhan melalui mimpi ya kan? Iya, betul. Itu enggak bisa dipungkir. Ambil nabi itu. Oh, bukan. Kalau di Alkitab orang ketemu Tuhan Yesus melalui mimpi itu bukan nabi Bu. Bilangan 12 ayat 6 baca. Oh, itu kalau bilangan. Kalau di dalam perjanjian baru. Yesus mengatakan. Nah, itu nanti orang-orang akan dikasih taruna. Tarunanya. Mimpi-mimpi. Kelihatan-kelihatan. Seperti itu. Siapa yang diberikan kelihatan? Nabi atau orang biasa? Yang dia kehendaki. Enggak mesti harus nabi. Nah, itulah pemahaman yang berbeda. Pemahaman yang berbeda. Dari Islam maupun Trism. Jadi, Ibu, jangan selalu memaksakan. Ya kan? Kita kristina. Nah, makanya saya bilang. Lebih baik, Ibu, jangan terlalu bilang. Oh, jadi nabi dong. Berarti hebat dong. Tidak. Kita kristina. Tadi Ibu bilang. Ibu tuduhkan bahwa saya katanya di jamaah Tuhan berarti hebat dong. Berarti. Oh, tidak. Kata siapa? Nah, maksa lagi kan? Maksa lagi kan? Nah, saya kasih tau, Bu. Tuhan logis ya? Kita nih logikai. Oh, saya kasih tau makanya. Kalau di dalam kekristinaan, di jamaah Tuhan itu artinya. Kita kalau Islam mungkin mendapat hidayah. Kalau di dalam kekristinaan, kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang, Bu. Karena Yesus mengatakan, akulah terang. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya cerita tadi ya. Saya menganggap bahwa Muhammad itu adalah nabi yang suci. Tapi ternyata, Bu, saya melihat. Di situ Muhammad itu tidak pernah memberikan faedah. Dan bahkan saya melihat bahwa di situ. Sebentar, Bu. Ibu, jangan ngomong-ngomong terus. Kayaknya berisik. Di situ ada siapa sih? Ada anak-anak ya? Ya dong. Saya kan seorang ibu rumah tangga yang bahagia. Saya mengganggu suara, Bu. Aduh, jangan begitu deh. Santai aja kali, Bu. Kalau memang berdiskusi, fokuskan, Bu. Jadi biar enggak ganggu orang. Oh, enggak ada yang bisa masuk-masuk saya. Saya punya anak loh. Masa suara anak saya saya ikan di dalam lemari dan dibiskusi dengan Anda. Bukan, kalau di depan, Bu. Ibu katanya mau diskusi. Nah, itu namanya ibu enggak usah fokus namanya. Gitu, Bu. Ih, gayanya buset deh. Angkuhnya luar biasa ini orang. Angkuh ya? Angkuhnya gimana sih? Definisi angkuh. Apa sih menurut Anda? Gitu, misalnya aku ini kayak begitu. Gayanya, hmm, mulutnya dari gigit. Kalau bergeri yang itu kita angkuh. Dari bibirnya apa tuh? Gimiknya kelihatan, Bu. Gimiknya kelihatan. Jangan kau menghakimi, Mbak. Ukuran yang terpakai untuk menghakimi orang akan diukurkan kepadamu, Mbak. Kamu enggak keren. Saya ingin, Bu. Oh, eduh. Itu kayak kitab aja. Itu enggak ada di akuran itu, Mbak. Enggak ada. Saya justru mengingatkan Anda isi alkitab Anda. Sebagai orang yang baik, mengingatkan temannya sendiri, alkitabnya. Ingat itu ya. Ini, Bu. Saya bilang, kalau memang mau berdiskusi, saya ajak enak aja, Bu, sebenarnya. Enggak usah ngajak berantem. Saya bilang, kalau memang berdiskusi, tolong di lingkungan ibu itu, di sekitar ibu itu diamankan. Supaya jangan keberisih. Karena saya terganggu, Bu. Begitu loh maksudnya, Bu. Jadi jangan, saya jauh rasa yang gimana gitu. Aduh, kayak gitu aja. Kayak sampai berlebihan amat. Kemana nih, Bu? Kenapa ditutup, Bu, kameranya? Tadi disuruh kondusikan anak saya. Gimana sih, sayang? Ngomong dong, bilang dong. Jadi kan enggak. Jadi kesannya kan tiba-tiba jelep. Takutnya saya lagi ngomong, Ibu lagi di mana, ya kan? Gitu. Mau kemana, Bu? Aduh, saya capek deh kalau kayak begini nih orang. Dari gimmicknya aja, sudah kayak gitu. Jangan menilai orang lain dari gimmick-gimmick. Anda enggak kenal saya. Nah itu mukanya kelihatan. Mukanya kelihatan. Jadi bisa melihat orang dari mukanya tuh jahat, baik gitu ya. Bukan cuma nilai dari orang-orang itu jahat. Dari perkataannya udah judis, Bu. Ibu perkataannya judis banget. Anda itu enggak buka masker, jangan-jangan punya kumis. Saya kan enggak bisa nilai juga. Karena Anda pakai masker, jadi enggak ketahuan bibir Anda. Jangan-jangan memilih kayak satu juga. Oh, ya. Anda menilai. Di bibirnya, sementara Anda kan ketutupan bibirnya. Jangan-jangan bibir Anda sampai ke sini, kan enggak tahu juga. Bu, saya kan enggak ngomong ibu jelek, Bu. Ibu cantik banget. Aduh, luar biasa cantiknya. Anda kan menilai saya tadi, Bu, judis kali bibirnya. Anda kan belum memperlihatkan bibir Anda kepada seluruh halayak ramai. Gimana kita bisa tahu, jangan-jangan ada lebih judis dari saya. Jangan-jangan ada telala di sini. Nih, kayak gini nih. Di perpanjang nih, kayak begini ya kan. Nah, jadi intinya kayak semacam orang. Apa yang berusaha menilai saya? Jangan bilang. Oke, to the point aja deh kalau gitu, Bu. To the point aja. Coba gini, Bu. Apakah saya salah ya menilai? Bahwa ternyata di dalam Islam, itu muslimah tuh, saya lihat justru malah derajatnya lebih rendah, Bu. Bahkan mayoritas neraka itu muslim, Bu. Gimana, Bu? Coba bisa ibu jelaskan. Mayoritas neraka muslim, itu dalilnya di mana itu? Muslimah. Oh, ibu enggak tahu ya ternyata selama ini? Bukan. Kebanyakan orang Kristen tuh bawa dalil, mereka tuh enggak baca, tapi mempelintir. Makanya saya minta dalilnya. Oh gitu, mempelintir ya. Oke, oke, baik. Mungkin di, itu share screen aja kali ya. Iya, share screen. Kenapa Anda nggak suka membawa satu topik biar mengkerucut, biar enak? Itu Mbak Fatima. Pasti Anda suka kabur-kaburan kalau di studio. Enggak sih. Kenapa bilang saya kabur-kaburan? Enggak lah, santai aja. Saya lebih senang gitu loh Mbak Fatima. Katanya di Yohanes kemarin, Mbak Riva silahkan masuk ke tempat saya, silahkan bertanya. Dan saya akan memberikan waktu. Kok Anda yang tanya sekarang sama saya? Ya, luku ya. Iya, nanti-nanti juga akan saya kesempatan Mbak. Sebentar dulu. Tadi kan saya lagi, saya bercerita, ya kan. Saya tadi bercerita tentang yang itu tadi yang saya bilang, ya kan. Jadi setidaknya itu Mbaknya bisa buat perbandingan lah. Dari surat Al-Waqiyah. Bentar ya, saya sedia Al-Quran. Al-Waqiyah 50. Ayat 10-38 Kirain Anda hafal ya. Apal enggak itu ayatnya? Kalau ayatnya sih saya enggak hafal ya, Bu. Bentar ya, saya cari. Oh, jadi baru jadi dalil nih sekarang. Berarti memang belum tahu sebenarnya dalilnya atau gimana? Ada dalilnya. Cuma saya mau share screen nih, Bu. Bentar ya, Bu ya. Ini karena saya operator juga sendiri ya, Bu. Saya punya teman di backstage enggak? Buat nanti saya juga mau share screen gitu? Enggak boleh ya? Boleh, silahkan aja. Ada kan di backstage, ada goldian kan? Iya, suruh di private chat aja. Mau ngapain? Maksudnya saya langsung di sini aja, Bu. Langsung di sini saja, langsung saya cari aja di sini. Misalkan mau ngomongin soal Quran atau akitab, langsung aja ada di sini, Bu. Enggak, enggak. Nanti seandainya saya butuh data, saya tentu harus share screen. Karena kan saya enggak bisa share screen, karena ini saya pakai handphone, kan? Iya, Ibu sebutkan saja. Nanti biar saya share di sini, Bu. Kita belajar bareng-bareng. Iya. Lanjutkan dulu dalil yang ingin Anda ajukan kepada saya. Iya, makanya sabar dulu, sabar makanya. Surah Al-Wakiyah nomor berapa biar saya carikan? Al-Rahman 70-78. Al-Rahman ayat 70-78. 78 sampai, eh 70 sampai 78, iya. Ya, bentar ya. Apa masalahnya dengan ayat ini? Kita baca dulu, Bu. Ya. Wahai alikita, mengapa kamu mengkari ayat Allah padahal kamu mengatakan kebenarannya? Kamu perlu, apa namanya? Sebentar. Ini sampai 78. Panjang banget ya. Oh, salah. Oke, salah. Berapa? 78. Rahman. Rahman. Oh, saya salah Al-Rahman. Oh, pantesan saya salah nih. Al-Rahman. Salah, Bu. Salah, Bu. Bentar, Bu. Al-Rahman ini saya Al-Imran lagi. Sambil ngobrol dong, Mbak Fatima. Ya, ya. Bentar, bentar. Bentar, Bu. Rahman. Rahman. Rahman berarti 55, ya. Di dalam serga-serga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Bidadari-bidadari yang dipelihari dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin, ya, Bu. Ini kan berarti ini bidadari ini. Ini bukan manusia lah, ya. Ini bidadari yang dari serga, ya. Tidak pernah disentuh oleh manusia. Lalu, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan. Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau. Nah, ini kan berita soal sorga para laki-laki nih, Bu. Ini bidadari kan... Sorga para laki-laki? Maksudnya gimana nih? Emang ada sorga perempuan, sorga laki-laki gitu? Bukan, Bu. Ini kan maksudnya bidadari, Bu. Ini diperuntukkan untuk siapa, Bu? Untuk laki-laki-laki. Iya, untuk laki-laki. Tidak ada sorga untuk laki-laki. Nah, coba baca di ayatnya yang tadi nih. Ternyata di sini, yang dijudikan bidadari ini bukanlah dari manusia. Iya, masalahnya apa? Dengan harga diri wanita apa itu masalahnya? Ini baru salah satu, Bu. Ini baru salah satu, Bu. Baru salah satu yang saya katakan. Bahwa ternyata laki-laki ini hanya... Wanita itu tidak bisa masuk sorga. Karena di sini bidadarinya pun sudah tersedia di sorga. Iya, jadi yang pertanyaan saya adalah, Wanita ngapain kalau ini laki-laki yang memiliki bidadari? Laki-laki ngapain? Ada ayatnya nggak kalau perempuan nggak bisa masuk sorga? Ada-ada, Bu. Banyak, Bu. Bahkan wanita itu di... Mayorita di negeri. Harga diri di mana nih? Harga diri perempuan di mana nih? Saya mau tanya nih, harga diri yang direntukan di mana dengan ayat ini? Apa korelasinya? Ini salah satu. Ini salah satunya, Bu. Salah satunya. Berarti ini yang lain ya? Ini nggak ada kaitannya berarti di dalam hati diri. Bu harus melahirin. Kira-kira kalau ini membahas tentang bidadari, yang penghuninya berarti laki-laki ya, Bu. Hanya laki-laki yang masuk sorga ya? Jadi perempuannya bagaimana, Bu? Oh, enggak. Di dalam sorga itu, pensolehah yang patuh kepada Allah dan suaminya ya pasti masuk sorga. Karena orang-orang yang masuk sorga adalah orang-orang yang akan berkumpul. Ayatnya di mana, Bu? Ayatnya di mana, Bu? Entah, sabar ya. Ya. Nanti biar saya set di ukuran apa. Oke, sebentar ya. Tapi ini nggak ada kaitan dengan penghinaan kepada wanita ya? Loh, ini kan kita, Anda masa menghina? Bagaimana kan Anda bilang tadi, Kenapa kok perempuan dihina di situ? Katanya kan, di Islam. Kalau saya melihat bahwa wanita, saya bilang kok nggak ada yang di sorga ya? Kenapa bisa dijadikan mayoritas neraka? Saya udah pengen masuk sorga saja Anda itu. Loh, kan kitab Anda yang bilang. Makanya coba dulu, kalau misalnya musliman, misalnya masalah, gimana caranya? Coba, kita pengen lihat ini. Nah, sabar. Oh, jadi karena itu Anda murtad, itu berharap di Kristen bakalan masuk surga. Nggak. Nggak. Setelah saya di dalam terang, baru nggak buka. Saya bacakan dayanya dari hadis, Jika seorang wanita selalu menjaga sholat, lima waktu juga berpuasa. Bentar. Bentar ya. Dan sebulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat itu, masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Iya, bagaimana caranya bertakmanya, Bu? Cara bertakmanya bagaimana? Ikuti perintah Allah, ikuti perintah suami, jangan selingkuh, jangan udah punya suami, tapi masih jilalatan matanya. Ya nggak mungkin lah, udah selingkuh, udah bangkang sama Tuhan. Masa mau berharap masuk surga? Emang siapa kita? Anak Tuhan. Emang kita bapak kita yang punya surga? Oke, kalau logikanya, Bu, ya, kalau saya jadi perempuan yang menjaga kemaluannya, nikah saja, Bu. Kenapa nikah lagi? Ya kan? Maksudnya, ini gimana nih? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Boleh nikah lagi nggak muslimah? Maksud Anda, Poli Andri, apa sih korelasi pertanyaan Anda? Saya jawab begini dong. Karena gini, Anda kan suruh menjaga kemaluan. Enggak dong, saya suruh menjaga kemaluan. Tapi ya, saya menjaga kemaluan itu, tidak bergina. Bu. Tidak bergina dengan laki-laki lain. Bu, sebentar, saya bilang, laki-laki ini boleh poligami. Masa perempuan nggak boleh? Menikah lagi bergina. Emang Anda mau, Anda mau dipakai laki-laki rame-rame, Anda suka ya? Loh, yang jadi masalah, kenapa laki-laki? Nah, disitulah letaknya. Kenapa derajat laki-laki rame-rame? Anda mau bergina kerempuan bergina? Anda pengen dipakai laki-laki? Loh, saya tanya, Bu. Laki-laki, disitu rame-rame dong berarti. Ayo. Berarti laki-laki dipakai rame-rame dong. Kenapa? Kenapa? Kenapa masalah menjaga laki-laki? Makanya saya bilang, derajat kerempuan-kerempuan. Laki-laki ini ada kerempuan dipakai rame-rame di surga, memang dimana ayatnya itu? Anda suka kayaknya dipakai rame-rame nih? Sekarang gini, bidadaringnya saja, ya perawan terus ya, dipakai terus sama laki-laki. Nah, terus laki-lakinya. Mana itu ayatnya itu? Masalahnya saya tanya. Nah, ibu ini kan sebagai perempuan muslimah, katanya derajatnya gak boleh dikatakan rendah. Laki-laki boleh dikatakan rendah. Ya kan? Murahan lah jadinya ya. Nah, terus kenapa? Murahan itu perempuan yang minta dipakai bareng-bareng seperti keinginan Anda itu. Sama aja, bu, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dipakai bareng-bareng. laki-laki itu gak murah. Ibrahim punya istri banyak. Nuh, eh, Daud punya istri banyak. Itu gak masalah bagi Tuhan. Lagi pula. Jangan, jangan niru raja dong. Jangan niru raja dong. Raja, Ibrahim, Daud, Nabi loh. Eh, kata siapa bu, kalau di dalam Alkitab bukan Nabi, bu. Saya kasih ayatnya boleh ya? Aduh, ternyata mana gak pernah baca kitab. Aduh, ketahuan gak baca kitab Fatimah. Masa Daud sama Ibrahim bukan Nabi? Ibrahim memangnya disuruh bu koligami. Ada perintahkah? Emang Tuhan ngelarang dia koligami? Gak boleh, dilarang. Nah, ibu katanya mana baca kitab. Mana dalilnya? Dalil dilarang koligami malam. Mana dalil dilarang koligami? Tentang sana. Mana dalil dilarang koligami? Wah, ini lama ini pasti ya, di atas kitab ya. Saya punya poin satu ya. Poin satu adalah nih Fatimah, ini Rifah. Fatimah bertanya sekali, saya menjawab bahwa Islam tidak mengizinkan perempuan dipakai rame-rame, karena saya gak mau dipakai rame-rame. Saya gak tahu kalau Mbak Fatimah ternyata suka dipakai rame-rame. Yang kedua, siapa bu? Tentu sebentar. Kan Mbak Fatimah tadi bilang, Kok ibu gak mau? Emang kok berlaki-laki aja? Berarti Anda menginginkan begitu dong. Nah, tapi gak mau. Apa yang menginginkan? Enak aja. Bentar, bentar, tunggu sebentar. Bentar, saya mau ceritanya dulu. Saya mau kasih dalil, Abraham, Daud itu nabi ya. Bentar. Oke, silahkan, silahkan. Nabi di sini, nabi apa dulu bu? Beda bu. Dia punya gelar nabi, tetapi sebenarnya dia adalah raja. Beda lagi bu. Emang Anda tahu apa artinya nabi? Apa bedanya nabi itu? Arti nabi apa emang? Sejarahnya bu, sejarahnya kita lihat ya bu ya. Sejarahnya dulu kita lihat, jangan ngotot. Ibrahim itu orang mana sih bu? Gak usah ngotot. Ya. Islam itu kan hanya meniru sejarah toko-toko sejarah dalam perjanjian lama. Gak usah ngotot. Gak usah kemana-mana. Gak usah kemana-mana. Orang Yahudi lah, bukan Anda kali. Bukan orang Arab. Yang lebih tahu orang Yahudi. Kenapa orang Arab so tahu? Kok lari-lari? Ini Mbak Fatimah tunggu-tunggu poinnya udah melebar deh. Tadi katanya perempuan dihina. Saya kasih dalilnya gak ada perempuan dihina. Nah makanya di situ. Saya kasih dalil komparasi boleh dong? Udah dua yang harus saya kasih kepada Anda. Tengkar. Pertama, jangan nyocas terus dong. Jangan nyocas terus. Saya kasih tahu di situ. Itulah perbedaannya. Perempuan punya keinginan nafsu yang lebih tinggi, tetapi gak boleh menikah lagi. Harusnya boleh-boleh. Oh berarti Anda pengen bilang aja kali. Bu, saya tanya. Kenapa laki-laki boleh? Ya karena memang kodratnya laki-laki itu bisa. Dia bisa menikahi atau berhubungan dengan banyak wanita. Faktanya Abraham, Daud, Solomo punya istri banyak. Ibu, Ibu tahu gak Injil? Isinya tentang Abraham bukan? Injil emang apa? Injil apa menurut kamu? Ya, sekarang kok kelari ke Injil makanya. Oh ternyata begini. Mbak Fatima ini gak mau punya moderator. Karena dia mau lari-lari. Dia gak mau fokus. Oh iya dong. Kita kembali ke kehinaan perempuan. Enggak, saya gak mau lari. Saya gak mau ngikutin alur Anda. Saya sudah banyak mengikuti Anda. Mana? Saya gak mau juga begitu dong. Anda mau se-enak-enaknya aja mentang-mentang di channel Anda gitu ya. Saya Kristen, Bu. Saya Kristen, Bu. Lalu apa usahnya di Indonesia? Saya Kristen, Bu. Saya pengikut Yesus, Bu. Saya pengikut Yesus, Bu. Anda mau mengikuti Donald Trump bagi saya gak masalah ya, Pak, ya? Saya gak memiliki. Eh, jangan maksa dong. Saya mengikut Yesus. Betul. Saya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus, bukan pengikut Muhammad. Emang bukan? Terus? Nah, Yesus mengajarkan itu tidak boleh, Bu. Berpoligami tidak boleh, Bu. Oh berarti Abraham itu boleh? Tidak ada perintah. Tidak ada perintah. Mana dalil larangannya? Mana larangannya? Nah, makanya di situ tahu Abraham menikah di mana? Coba sini. Larangannya mana? Di situ dilarang. Memang dilarang. Gak ada ceritanya. Kalau di sini, misalnya, perintah. Eh, dirimu bilang katanya si Abraham itu disuruh untuk berpoligami. Sini dalilnya, sini. Sini. Memang di dalam Islam pun tidak disuruh. Kata di dalam Islam, nikahilah 4, 3, 2, 1. Kalau kamu sanggup berlaku. Katanya, tadi. Kalau kamu, ini diri aja kan. Dengan dulu. Boleh saya ngomong, Pak? Oke, ngomong dulu. Ngomong dulu, silahkan. Sunnah nabimu, istrinya berapa, Bu? Istrinya berapa itu? Katanya kalau mau takwang, ikutin sunnah rasul. Sunnah rasul, bininya banyak, Bu. Nah, kalau sudah bininya banyak, Ibu, masa perempuan mau, Bu? Misalnya anak ibu dinikahi lagi. Ya kan? Dipoligami, dinikahin sama kakak-kakak, misalkan. Masa boleh, Bu? Ya kan? Nah, coba. Ibu bantah. Apakah itu nabi yang bantah? Apakah yang mau saya bantah? Yang mau saya bantah apa? Saya mau ngasih dalil sama Anda. Kita mau kembali ke perempuan itu terhina. Kembali kepada awal tadi. Kenapa? Saya dikauan awal nabi Muhammad itu adalah nabi yang suci. Gitu kan? Tapi ternyata ketika saya masuk krisen, Ya ampun, maaf ya. Saya merasa bahwa Muhammad adalah Lebih rendah daripada Yesus. Lebih rendah daripada Yesus. Ya kenapa? Nah itu. Anak kecil juga dinikahin. Istrinya juga banyak. Ya kan? Nah, apakah itu seorang nabi yang Memberikan teladan? Di kitab orang Israel aja, Daud seorang nabi itu di kisah para rasul, Dia bahkan mengintip orang lain mandi. Itu diintergung. Tuhan yang gak mau sembah itu. Perintah bukan? Perintah yang kamu sembah. Saya boleh ngomong gak sih? Oke, silahkan Anda dulu yang ngomong. Saya gak mau kayak maap pasar kayak gitu ya. Sorry ya. Saya gak punya. Anda sudah menjawab. Belum. Belum selesai. Saya belum selesai ngomong. Anda yang ngomong, orang yang rocot. Sudah ngomong dulu. Lanjut, silahkan. Lanjut. Kenapa? Si Daud intip. Oke. Anda mengatakan, Seorang nabi gak boleh gini, Gak boleh gini, Karena menikah banyak istrinya. Sementara, Abraham itu seorang nabi, Punya istri lebih dari satu. Daud adalah seorang nabi di dalam kisah para rasul. Dia juga memiliki istri lebih. Kenapa Anda yang keberatan, Sementara Tuhan saja, Bahkan mengatakan, Daud di dalam kitab Raja-Raja, Dia sudah menjalankan perintah Tuhan dengan benar. Dan Anda mengatakan, Bahwa Daud dan Abraham itu bukan nabi. Saya mau memberikan ayatnya dulu. Sampai bisa? Saya kasih ayat dulu. Boleh ya? Bentar. Daud dan Abraham itu adalah nabi. Ingat ya. Oke, mana ya? Bentar nak, bentar nak. Nanti nak, bentar lagi nak. Bentar, saya mau ambil di handphone ini. Saya mau tutup dulu, Karena di handphone ini data-data saya. Ya, kalau di dalam perjanjian baru, Ada Rasul yang menyebutkan bahwa dia seorang nabi, Daudnya ya. Tetapi, untuk masalah statusnya, Daud itu bukan nabi, Bu. Makanya selusuri sejarahnya. Orang-orang perjanjian baru, Misalnya para Rasul, Menyebutnya dia sebagai nabi, Karena Daud ini adalah lebih daripada raja. Bukan sekedar raja. Begitu, Bu. Makanya disebut oleh para Rasul, Dengan sebutan nabi. Ini kemana ya, Bu Riva? Halo, Bu. Ya, ya. Saya coba untuk ambil file saya yang di handphone ini. Susah. Bentar, bentar. Anda sabar dulu. Bentar, saya mau ambil dalilnya dulu. Oke, yang pertama adalah, Saya mau mengembalikan ke dasar awal tadi, Bahwa Anda mengatakan, Perempuan di dalam Islam itu hina. Sekarang saya mau mengkomparasikan dengan, Bagaimana perempuan di Kristen sendiri? Tolong Anda buka di dalam Ephesus 5.22.24. Oke. Ephesus 5.22.24. Ephesus 5 atau Ephesus 2, Bu? Bentar, bentar. Ephesus 5.22.24. Ephesus 5 ini, ayat 2. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih, Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, terus kenapa, Bu? Itu Ephesus berapa itu? 22.24. Bentar, bentar. Sorry, sorry, Bu. Apanya Ephesus 5? Ephesus 5.22.24. Oke. Kayaknya saya bakalan terbental, Saya mau ambil data dulu. Saya terbental sebentar ya. Bentar, Ibu. Ini sudah saya baca nih ya. Hai, istri. Tunduklah kepada suamimu, Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Demikian juga, Juga lah istri kepada suami dalam segala sesatu. Hai suami, Kasihilah istrimu, Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nah, disitu ada keseimbangan, Bu. Kalau suami mengasihi istri, Istri boleh tunduk kepada suami. Begitu, Bu. Jadi, ada keseimbangan. Yang dua-dua, coba. Yang dua-dua, Karena suami adalah kepala istri, Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Kemudian, teman-teman, Dua-dua, Istri tunduklah kepada suamimu, Seperti kepada Tuhan. Aduh, nyembah suami, dong. Mendingan jadi muslim ya. Muslim itu punya ini, Muslimah itu punya hak di dalam rumah tangga. Nggak jadi yang harus tunduk seperti hamba gitu. Gitu kan, harus seperti... Ibu, bacanya gimana ini? Yang mana nih, ayatnya, kayak gitu. Ya, menuhankan suami itu menghambakan diri, Karena pada dasarnya manusia itu Mbak Arimata Tuhan. Ada dalilnya? Ada dalilnya? Nabi-nabi itu adalah hamba. Nabi-nabi semuanya adalah hamba. Oke, saya akan kasih dalilnya. Oke, saya punya tiga dalil. Punya tiga dalil yang belum saya kasih sama Anda. Saya punya masalah. Tenang aja. Tenang aja. Ada boleh tanya sebebasnya ya. Sebentar. Ini jelasin dulu ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi tunduk kepada istri seperti kepada Tuhan. Dia harus taat gitu ya. Tetapi ketaatannya di sini, Ada nih poin ke 25-nya. Hai suami, kasihilah istrimu. Jadi ada poin ini, nggak boleh ditinggalin. Ya. Kenapa istri boleh bertunduk kepada suami? Dikarenakan suami mengasihi istrinya. Kalau suaminya berpoligami, artinya dia tidak mengasihi lagi. Begitu, Bu. Paham ini? Gimana? Anda bicara ini dari mana pengajarannya? Loh, ini baca, Bu. Hai suami. Hai suami yang ayat tanggal. Ini ibu kan baca di layar nih. Kan saya-saya istrin, Bu. Saya lagi nyari dalil buat Anda. Ini saya mau kayaknya terpental dulu. Saya mau ngambil dalil-dalil di handphone saya yang ini. Karena apa namanya? Saya harus... Sebentar. Selanjutnya dulu. Oke. Ini kan dalil dari Anda. Dalil dari Anda kasih ke saya, kan? Ya, tidak intinya di situ perempuan harus menuhankan laki-laki. Dan harus patuh sebagaimana kepada Tuhan. Itu dalilnya begitu, yaudah. Kalau memang Anda tidak mengakui, lebih terhina perempuan di situ. Eh, karena siapa, Bu? Di sini ya, istri, suami harus mengasihi istrinya loh, Bu. Sebenarnya ayat 24-nya baca. Ayat 24. Iya, karena itu. Karena itu. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ini jemaat tunduk kepada Kristus. Ya, sebagaimana jemaat tunduk kepada... Berarti perempuan jauh di bawah laki-laki, ya? Gini, Bu. Ketundukan ini diperumpamakan seperti... Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu, Bu. Maksudnya. Paham nggak? Jadi, si istri... Ini dituntut untuk tunduk kepada suami. Nah, ini ada kata mengatakan sebagaimana. Sebagaimana jemaat. Jadi, memberikan contoh sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Begitu juga istri... Kalau di mana hebatnya gitu, kan lebih enakan di muslim. Ayat 25-nya baca dong, Bu. Ayat 25-nya. Ayat 25-nya baca. Hai, suami. Kasihilah istrimu sebagaimana... Oh, kalau itu di Islam juga ada. Di Islam juga nggak boleh. Mana ada buktinya. Tunggu, tunggu. Saya sudah banyak dalil PR yang Anda lewatkan. Yang Anda tadi mau komparasi. Sebentar. Di sini sudah jelas. Di situ. Nggak, intinya gini. Anda mengatakan... Perempuan itu di Islam terhina. Ya kan? Tunggu dulu. Anda mengatakan... Perempuan di Islam terhina. Lalu saya minta dalil. Di dalam dalil Anda bilang bidadari. Nggak ada korelasinya dengan penghinaan terhadap wanita. Lalu... Justru di dalam ikris dan perempuan itu derajatnya di bawah. Di bawah suami. Bahkan suami harus dihormati seperti Tuhan. Kami nggak perlu seperti itu. Mau hormati seperti Tuhan. Dan kalau Anda mengatakan... Kalau suami harus mengasih... Di dalam Islam diperintahkan... Lelaki yang paling baik adalah... Yang paling baik kepada istrinya. Manusia yang paling baik adalah... Yang paling baik kepada istrinya itu ada. Bahkan kepada tetangga pun... Kami diperintahkan untuk... Jadi kalau gini-gini, mak... Kami juga punya, gitu. Jadi intinya gini. Poin saya adalah... Perempuan di bawah laki-laki jauh. Bahkan perempuan harus menganggap... Seperti seolah seperti Tuhan. Nggak begitu dalam Islam. Lebih enakan dalam Islam. Mana kata sepertinya? Mana kata sepertinya? Tapi coba baca lagi. Karena itu sebagaimana... Tunggu-tunggu. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Anda mau suami Anda. Mau kurang ajar mau apa. Anda harus tetap tunduk. Baca ayatnya. Efesius 5.24. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga lah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Jadi suami Anda mau mabok. Suami Anda mau merangkok. Anda harus tunduk kepada dia. Terus. Cobrol terus. Udah selesai? Itu kan dalilnya. Udah. Udah selesai. Oh, udah. Oke. Ya. Baca pelan-pelan ya, Bu. Jangan ngegas. Ya, saya kasih tahu ya. Jadi ayat 24-nya gini. Demikian juga lah istrimu kepada suami. Jadi disini tidak bicara seperti. Karena itu sebagaimana jemaat. Ini diberikan contoh. Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Ya. Terus disini bicaranya. Demikian juga lah istri kepada suami. Dalam segala sesuatu. Tetapi yang ayat ke-25-nya. Jangan dilupakan. Ya. Disini ada poin yang terpenting. Ketika istri harus tunduk pada suami. Ada poin yang harus dilakukan oleh suami. Hai suami. Kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya disini kalau suami sudah mengasihi istri. Dia gak bakal menduakan selingkuh atau poligami. Begitu ya Bu Riva ya. Nah beda. Poligami gak boleh tapi selingkuh. Emang Anda tahu kalau suami Anda gak selingkuh. Nah perintahnya dimana Bu selingkuh boleh Bu. Bukan perintahnya. Apakah Anda bisa menjamin suami Anda tidak selingkuh. Oh itu urusan sama Tuhan dong. Tuhan dengan manusia. Oh berarti gak ada solusi dalam Kristen. Ini solusinya ini yang ayat 25-nya. Bapak solusinya. Hai suami kasihilah istrimu. Nah kalau suami sudah mengasihi baru kita boleh tunduk Bu. Begitu. Kalau suami tidak mengasihi istri kita gak bisa. Tentu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Kemudian dikatakan. Bu kayaknya suami baik merasa Kristen ya. Paham merasa Kristen ya itu. Saya kan belum membaca. Saya membaca kembali. Ya saya menekankan. Di segala sesuatu. Sebagaimana jemaat. Oh iya segala sesuatu. Tetapi yang ayat 25-nya jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kasih dan tunduk itu beda. Beda tunduk itu ya. Kamu tahu gak arti tunduk? Tahu gak arti tunduk? Betul Bu. Tunduk artinya tuh gak? Ngerti Bu. Coba jelaskan tunduk. Ngerti gak artinya tunduk? Ngerti Bu. Tunduk kepada suami. Tetapi suami harus mengasihi istri. Nah ibu tahu gak dasar kasih ini seperti apa? Kasih itu kayak gimana? Kasih harus menyakiti. Kasih itu. Oh beda kalau di Islam beda. Di Kristen kasihnya beda. Kalau di Kristen kasihnya itu. Bapak mengasihi dengan cara membunuh anak. Bahkan simbol kasih di dalam Kristen itu adalah salib tempat dimana manusia dibunuh dengan cara sangat mengerikan. Anak itu siapa? Anak itu siapa? Anak siapa memangnya anak? Loh saya tanya. Saya tanya kok tanya balik. Ibu bilang tadi katanya. Soalnya kan anda beda dengan Tritunggal mbak. Anda kan oneness kategorasi ya. Anda beda. Makanya beda. Gak usah lari cari pelarian. Gak usah cari pelarian. Makanya anda tanya sama saya. Anda kan bukan dari itu. Anda kan oneness. Ibu kan diskusi dengan saya. Makanya kalau anda. Saya kan pahamnya teman-teman dari Tunggal. Yang kabur siapa nih? Ayo. Yang melarikan diri siapa nih? Ibu sendiri yang ngomong loh ya. Ibu sendiri tadi bilang. Katanya simbol kasih itu. Di dalam ke Tristanan itu mengorbankan anak. Anak ini siapa maksudnya? Saya tanya ke ibu. Kan gitu. Lebih enak kan tinggal jawab. Anak itu di dalam Tritunggal adalah pribadi Allah yang lain. Yang menjelma menjadi manusia. Yaitu firman yang menjelma. Artinya anak si Mariam. Anak Mariam. Seorang ibu punya anak. Melahirkan anaknya ke dunia. Dengan penuh kasih disayanginya. Kemudian besar segede gaban. Umur 33. Dibunuh sama Tuhan untuk menebus dosa anda. Anda yang jahat. Anda yang apa. Yesus ya bu. Kenapa? Yesus ya maksudnya. Yesus ya. Ibu mau bilang Yesus. Ya dong. Yesus dong. Yesus. Yesus bapaknya siapa bu? Yesus gak punya bapak kan? Oh gak punya bapak? Oh. Jadi arti. Oh jadi kita tahu ya. Ibu kakek. Ibu pakai ukuran teri Tunggal. Ibu tadi pakai ukuran teri Tunggal. Ada bapak. Ada anak. Ada orang kudus. Ya kalau teri Tunggal gitu. Ya ada bapak. Ada anak. Dan roh kudus. Nah berarti ini bapak ini siapa? Bapak ini siapa? Anda nanya perspektif teri Tunggal. Saya sudah jelaskan. Bahwa bapak menurut teri Tunggal adalah pribadi lain. Mereka punya tiga pribadi. Tapi satu. Satu. Katanya itu satu. Satu itu juga gitu kan. Nah. Kalau menurut saya gimana. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Yesus siapa menurut anda? Kan saya diskusi sama anda. Tanya balik lagi. Makanya. Kan anda tentu. Kan lucu. Saya kasih tau paham teri Tunggal. Anda bilang. Kan ibu pake paham teri Tunggal. Nah sekarang saya tanya anda. Katanya ibu diskusi sama saya. Sekarang saya tanya anda. Menurut anda siapa itu bapak? Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. Aku dan bapak adalah salah. Berarti Yesus bunuh diri. Kenapa? Yesus bunuh diri berarti. Berarti Yesus bunuh diri. Gini. Lohan kita adalah. Dia pengerti. Bu. 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 Kalau mau dijelasin jangan nyerocos. Kalau ibu mau nanya saya. Saya jelasin. Tapi kalau ibu merasa pinter. Yaudah ibu yang jelasin. Gimana? Ibu merasa tau tentang Tertunggal. Loh. Kok saya merasa tau tentang Tertunggal. Saya punya temen Tante Uti. Tante Uti udah jelaskan. Tuhannya omnipresent. Tentu. Tertunggal. Yaudah. Gimana kamu yang jelaskan? Tuhannya omnipresent. Oke. Kalau Tuhan omnipresent. Menurut Tante Uti. Bang Rudy Yohanes. Bang Erben. Mengatakan bahwa. Pak Deki Ngadas. Pak Esra Suru. Bahwa. Menurut mereka itu. Tuhannya omnipresent. Pret. Nah. Jadi anda ini. Menurut rahasia pelo. Itu bidat mbak. Karena menurut anda. Yang mati di tiang salib. Itu adalah bapak. Ketika bapak mati. Gak usah mencari. Oh enggak. Ini kan. Pendapat dari ahli. Kalau bro. Sepengetahuanmu tentang bapak. Anak dan roh kudus itu apa. Kan saya kasih tau. Saya tanya. Saya kan dah kasih tau. Bapak Yesus tadi siapa. Ibu bilang enggak tahu. Yesus kan enggak punya bapak. Yesus kan enggak punya bapak. Enggak punya bapak. Tapi kok bisa menyebut tadi bapak. Saya kan pakai paham teritunggal. Gimana sih anda ini kok aneh. Makanya. Nah kok di situ yang ngajarin saya. Emang situ paham teritunggal. Saya kan katakan paham teritunggal. Anda kan bukan teritunggal mbak. Eh kok jadi mentok di sini. Saya teritunggal juga bisa. Saya juga ngerti. Paham. Nah saya kasih tau. Bapak ini saya berat-atamu. Bapak ini siapa. Bapak ini apa. Bapaknya Yesus maksudnya. Oh kalau di dalam pemahaman yang saya baca. Yesus itu mengatakan. Aku akan pergi ke bapakku dan bapakmu. Allahku dan Allahmu. Artinya Tuhannya Yesus. Oke stop. Berarti di sini jelas bahwa Muhammad lebih jauh. Derajatnya lebih rendah daripada Yesus. Karena Yesus punya bapak di sorga. Begitu. Berarti Yesus itu punya bapak di sorga. Artinya dia hasil hubungan intim antara bapak dengan Mariam gitu. Ya dong katanya punya bapak di sorga. Gimana sih. Masa punya bapak di sebelah tapi gimana coba. Harusnya ibu malu. Kalau ibu menjadi Islam. Iya malu. Bapak apa artinya. Saya tanya bapak apa artinya. Bapak artinya apa. Ibu tengah sekatmat dulu. Sebentar saya kasih sekatmat ibu. Ibu bilang. Bapak artinya apa. Tadi kan ibu udah bilang. Bapaknya Yesus. Yesus kembali kepada bapak. Bapaknya Yesus siapa. Berarti Tuhan. Tuhan yang di sorga gitu kan. Bapaknya di sorga kan. Kalau Yesus itu anak Allah. Dia punya bapak di sorga. Anak Allah gimana nih. Anak Allah. Anak kasih hubungan badan. Muhammad jadi apa bu. Muhammad jadi apa. Nabi Muhammad jadi Nabi. Nabi Muhammad gak pernah jadi Tuhan. Berarti dia lebih rendah. Derajat daripada Yesus ya. Deal ya. Emang kriteria rendah dan tinggi apa. Loh. Yesus itu anak Allah loh. Tadi ibu juga mengaku Yesus itu anak Allah. Berarti Yesus akan kembali. Anak Allah di dalam segi apa. Jawab dulu anak Allah. Apakah bapak kawin sama Maria. Atau Yesus. Yesus yang adalah bapak. Berhubungan badan dengan ibunya. Lahir lagi gitu. Anaknya gitu. Nah itulah dia. Tidak. Firman itu jadi manusia. Coba anda buka Hosea 2. Apa? Buka Hosea 2. Hosea itu perjanjian lama ya bu ya. Oh jadi itu bukan kitab-kitab kalian. Oh makanya ibu harus paham bu. Kalau bicara tentang Yesus. Berarti Tuhan yang di dalam kitab. Jangan. Jangan mau gitu-gitu dong. Jangan mau gitu-gitu. Ibu selama ini yang pelajari Alkitab itu. Kertinya itu apa sih? Ngertinya apa sih? Kenapa ya? Kalau. Kenapa mengatakan mengimani kita PL. Tapi kok. Di giliran dikasih kita PL. Nggak mau terima. Kenapa ya? Padahal disitu kan katanya. Tidak. Kenapa nggak terima. Yang jadi masalah kalau membicarakan Yesus. Tuhan yang udah jadi manusia. Itu beda. Tanya anak-anak bapak. Anak bapak gimana Yesus itu? Kenapa dia lebih spesial emangnya? Dia itu anak asil hubungan intim Mariam dengan bapak gitu. Coba jawab dulu. Menurut ibu. Menurut ibu di dalam Quran. Maria kawin sama siapa bu? Oh emang Maria dengan Mariam yang di Bible sama gitu? Bukan. Saya tanya. Kalau Mariam dalam Quran itu dia kawin sama siapa? Oh nggak ada lagi tanya lah. Kalau beda ya nggak ada lagi tanya lah. Tidak. Soalnya tokohnya ceritanya kok hampir mirip ya. Saya sih nggak ngemis Isa. Oh nggak ada Tuhan. Isa tuh bukan dituhandan. Dia nggak cuma dituhankan. Tapi derajatnya sayangnya lebih tinggi ya bu ya. Derajatnya lebih tinggi daripada menang. Kriteria derajat lebih tinggi ini maksudnya gimana? Apa maksudnya? Karena Yesus itu adalah firman yang jadi manusia itu. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Gimana dong? Faktanya begitu bu. Firman yang menjelma jadi manusia. Berarti Yesus itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Berarti bapak itu di surga, firman di dunia. Berarti Tuhan Anda banyak? Kok Tuhan saya banyak? Gimana ya bu ya ceritanya? Kan si firman kan di dunia tuh jalan-jalan. Ya kan? Naik keledai. Ya kan? Terus dia makan ikan goreng. Si bapak di surga berarti dua dan Tuhan Anda. Tuhan Anda dua. Kalau menurut ibu, menurut ibu apakah kita perjanjian lama ibu beda dengan Allahnya ini? Tuhan Anda lari-lari mulu sih dari tadi. Kayaknya ada tuh kayak bilang nanti-nanti lari. Saya berjelasin. Kalau ibu ingin tahu tentang pribadi Tuhan kita itu, di dalam perjanjian lama tuh Tuhan itu sudah menampakkan diri kepada Abraham Ishak dan Jakob. Bukan dulu Hosea 22. Kenapa sih takut banget Hosea? Oh enggak. Santai aja bu. Santai aja. Jangan bilang takut-takut. Santai aja. Hosea ya. Dalam perjanjian lama ya bu ya. Oke. Hosea berapa bu? Baca Hosea 22. Hosea 22. Kayaknya enggak ada deh Hosea 22 bu. Hosea ayat 2. Pasal 2 ayat 2. Oh Hosea 2. Hosea 2 ayat 22. Ya gimana bu? Baca. Silahkan dibaca. Bumi akan mendengarkan gandum. Anggur Hosea 2 ayat 2. Hosea bu. Ayat 2 nya. Oh ayat 2. Aduhkanlah ibumu. Aduhkanlah sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Siapa istrinya Bapak itu? Ini siapa? Ini ketat Bapak. Ini ketat Bapak. Kita mau Hosea. Saya tanya. Hosea ini di abad berapa bu adanya? Sesudah masa ibu. Emang walaupun itu abad-abad keberapa? Abad keberapa itu bukan firman Tuhan ya? Bukan masalah bukan firman Tuhan. Masalahnya Maria belum ada nih Mariam. Maria belum ada bu Maria. Oh berarti beneran Mariam itu istrinya Bapak. Karena dia belum ada berarti bukan istrinya. Berarti Bapak itu bener-bener yang kawin sama Maria gitu. Ini apa hubungannya ini sama Maria nih? Apa hubungannya sama Maria? Memang ada. Saya cuma mau ngasih tahu. Ternyata Bapak itu ternyata dia bilang adukanlah ibumu. Adukanlah sebab dia bukan istriku. Istrinya yang mana coba? Ini bicara siapa? Ini bicara siapa? Ini ngomongin ke siapa ini? Ini siapa konteksnya? Ibu kalau mau tahu. Hosea ini bicara. Anda yang jelasin. Bukan kitab saya. Anda yang jelasin. Bukan kitab Anda itu. Saya tanya bu. Ini Hosea ini membicarakan siapa? Apa hubungannya dengan Maria? Gini saya gak punya roh kudus. Jadi saya membaca kitab Anda. Adukanlah sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Biasanya dijauhkan Sundanya dari mukanya. Dan jinanya di antara buah dadanya. Nah istrinya Bapak emang siapa? Kalau dia bukan istrinya. Ibu ngomongin siapa? Ngomongin siapa Bu? Kan ngomongin kitab Anda. Gimana sih? Memang jangan terketawa. Ini gak nyambung. Gak nyambung. Gak nyambung. Ini Hosea 2 ini apa sih? Itu Tuhan punya istri loh. Tuhan punya istri loh. Jadi Maryam itu dikawinin sama Tuhan. Terus lahirlah Yesus gitu. Tuhan punya istri? Ini gimana nih? Katakanlah. Ya saya tanya loh. Saudaramu laki-laki Ami. Dan kepada saudaramu perempuan Ruhama. Ini membicarakan siapa ini? Adukanlah ibumu. Ini apa ini? Sebab dia bukan istriku. Dan aku ini bukan suaminya. Nah berarti. Berarti. Sudahnya dari mukanya. Dan jinanya dari antara buah dadanya. Ini membicarakan siapa Bu? Nah itu Tuhan punya istri. Karena Anda kan tadi. Ya saya sepakat dengan Anda. Kalau Yesus adalah Tuhan. Berarti Tuhan itu. Mohon maaf ya. Berhubungan dengan Maryam. Terus lahirlah Yesus. Begitu kan. Karena menurut Anda. Anak Yesus itu punya papa. Papanya di surga. Astaga naga papa di surga kan. Nah papanya di surga. Berarti Tuhan ya. Papanya. Papanya Yesus. Ya berarti Anda sepakat dengan saya. Bahwa Yesus itu hasil hubungan badan. Antara papa dengan Maryam. Ini ayatnya Maryam. Kita lagi bersama siapa. Ini membicarakan siapa? Ini bicarakan siapa? Ini Hosea dikitab apa? Hosea dikitab apa? Loh kok Anda nanya-nanya saya. Bukankah Anda si Laskar Kristus. Wanita Kristus. Pemberani yang mengalahkan muslimah. Bentar saya mau ambil minum dulu. Untuk anak saya. Bentar. Aduh ini orang gini. Gak jelas banget. Mau ngomongin Maryam. Oh katanya Anda kan di jamah Tuhan. Jelaskan dong. Jelaskan. Nah Hosea ini saya kasih tau Bu ya. Hosea ini. Ini perjanjian lama. Jadi Maria belum datang. Kalau Ibu misalnya membicarakan. Yesus ini. Berarti Maria istrinya Bapak. Maria istrinya Bapak. Gimana ya. Kalau misalnya Firman jadi manusia. Memakai rahim Maria. Ibu setuju gak? Firman menjadi manusia. Kapan Yesus mengatakan. Kalau dia adalah Firman yang menjelma jadi manusia. Itu kata Yesus. Kata muridnya Bu. Muridnya kepada. Siapa? Siapa itu. Kapan dia mengatakan kepada muridnya. Mana dari. Mana atau. Atau namanya penjelaskan. Pada saat. Pada saat Yesus hidup. Saksi matanya. Siapa? Kalau bukan muridnya Bu. Yesus kan punya murid. Gimana saya bisa percaya Mbak. Kalau seandainya di kitab Anda tuh banyak kontradiksi. Ayat ini tambahin. Jadi saya harus detail dong percayanya. Bagaimana saya yakin bahwa itu benar-benar dari. Bukan di ada-ada ini. Ibu mau yang mana. Mau yang mana. Mau minta ayat yang mana. Sini saya kasih. Yang mana. Ini sudah semua di. Saya cuma nanya. Dimana pernyataan Yesus. Bahwa dia adalah firman yang menjelma. Firman yang menjelma. Itu bukan dia yang mengatakan sendiri Bu. Tetapi muridnya harus mengatakan. Oh gak suka. Oh berarti gak ada. Bukan gak setuju. Saya gini. Kalau ada. Katanya Anda pengikut Kristus. Kristen. Kalau pengikut Kristus kan pengikut Yesus. Tapi Yesus gak ngajarin. Kenapa Anda percaya. Bu. Gue tahu gak. Yohanes siapa. Yohanes siapa lu. Masa Yohanes. Emang yang menulis kitab itu Yohanes apa Mbak. Loh. Ini mau pikir Yohanes. Siapa emang Yohanes siapa Pembatis. Ya emang Yohanes apa. Coba. Yohanes kan banyak. Ada Yohanes di Tidius. Yohanes Pembatis. Yohanes yang dipanggil Markus. Yohanes siapa yang membuat kita gitu. Begini Bu. Begini Bu ya. Yesus itu punya murid. Ya. Kedua belas murid salah satunya Judas. Dan Judas itu sudah berkhianat. Tetapi Tuhan menggantikannya. Rasul yang baru yaitu Paulus. Paulus adalah seorang penjahat kakap yang luar biasa. Tetapi di jamah Tuhan Yesus. Seperti saya begini. Di jamah Tuhan. Terus dia dicelikkan matanya. Lalu bisa melihat kebenaran. Bahwa ternyata Yesus lah itu Tuhan. Seperti itu Ibu ya. Jadi jangan. Saya bukan hanya itu. Saya nanya. Di mana Anda tahu. Kalau yang menulis kitab itu adalah Yohanes muridnya Yesus. Gitu loh. Pertanyaan saya nggak nanya Paulus loh. Apa usahnya sama Paulus. Kok Anda jawab Paulus? Maksudnya yang menulis Injil menurut Ibu siapa? Yang menulis Injil. Memangnya Anda tahu siapa penulis Injil? Katanya Yohanes de Bebius. Mana buktinya kalau itu Yohanes de Bebius. Yang menulisnya. Saya tanya. Gini aja deh Bu. Ibu menolak Injil. Saya tanya. Proses kitab Injil yang bikin. Menolak Injil yang mana nih? Injil yang mana dulu nih? Injil yang mana emangnya? Ibu setangnya Injilnya mana? Kalau nggak emang ada Injil Yesus. Injil Yesus ada nggak? Emang Injil Yesus ada Bu? Injil Yesus itu kayak apa? Yang nggak ada kan? Injil Yesus nggak ada kan? Saya tanya. Yang bawa Injil siapa? Yang bawa Injil siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yang bawa kabar baik siapa? Yesus, Yohanes, Paulus, atau siapa? Kabar baiknya itu siapa? Yang membawanya siapa? Nah kabar baiknya dulu siapa? Ibu tahu nggak? Oke, berarti ada orang yang melihat kejadian tentang Yesus lalu mengabarkannya. Bagaimana saya bisa percaya kalau itu benar-benar orang itu yang menyaksikan, dia yang menulis, mana bukti-buktinya? Oke, kalau begitu, gini aja Bu. Kalau seandainya Injil ini nggak dipercaya, kenapa dibenarkan sama Allahmu Bu? Mana yang dibenarkan Allah? Bukan Injil Matius, Injil Lukas, Injil Nabat. Oke, berarti ini bukan Injil. Jangan lari dulu, jangan lari dulu saya minta, di mana Injil Yesus, karena Yesus yang membawa kabar baik, kemudian yang kedua adalah, siapa penulis kitab Yohanes? Jangan lari dulu. Menurut Ibu itu banyak yang mentah, Injil itu apa? Saya mau, Injil itu apa menurut Ibu? Injil berasal dari kata Angelion yang adalah kabar baik, kabar baiknya yang memberikan Yesus. Kabar baik ini sudah berubah kitab apa belum? Kok berubah kitab? Emang Yesus bawa kitab nenteng kemana-mana gitu? Bagus, itu pinter baru saya kakak tahu gitu. Terus, terus, supaya Ibu tahu. Nah, jadi ketika Yesus mengatakan Injil, gini-gini, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, itu siapa yang nulis? Siapa yang nulis pada saat itu? Yang menyampaikan siapa? Yang menyampaikan siapa? Yesus yang menyampaikan. Yesus yang menyampaikan. Itulah firman yang menjadi manusia, makanya dia berfirman. Jadi firman menerima firman lagi? Firman menerima firman lagi? Firman menerima, terus dia menerima. Loh, Anda baca di kitab Anda, segala firman yang kau berikan, dengar dulu dalilnya. Firman itu jadi manusia, Bu. Bukan jadi manusia, Bu. Ya, kalau gitu kenapa? Segala firman yang kau berikan, telah aku berikan kepada mereka. Artinya firman yang menjelma menerima firman lagi. Karena dalilnya gitu. Segala firman yang kau berikan, telah aku berikan kepada mereka. Udah? Udah selesai, Bu? Ya, bertanya siapa penulis kitab Yohanes? Jawab dulu, saya mau ini aja deh. Saya nggak mau banyak-banyak. Siapa penulis kitab Yohanes? Udah itu aja. Penulis kitab Yohanes sendiri, Bu, menulis, Bu. Buktinya apa? Kok buktinya apa? Para murid itu menulis, ya. Tetapi dirangkumkan oleh Marcus dengan Lukas. Marcus dan Lukas itu menyelidiki dan menyatukan musab-musab yang sudah tertulis oleh rasul-rasul yang lain. Misalnya kayak Yohanes, Matius, Petrus. Lalu disatukan. Berarti hasil penyelidikan? Dikanonisasikan. Kok hasil penyelidikan? Bukan hasil hanya menyelidikan. Tadi Anda yang bilang apa? Tadi Anda yang bilang. Menyelidikan. Ibu mau dijelaskan nggak? Ibu mau dijelaskan nggak? Ibu mau dijelaskan nggak? Ya, silahkan. Jangan, nanti. Kalau itu, Ibu mau dijelaskan. Pertanyaan saya sih, siapa penyelidikan Yohanesnya? Saya udah kasih tahu. Siapa? Bahwa penulis itu ada uang Yohanes. Mana buktinya? Ibu, ini tertulis ini apa? Tertulis ini apa? Oke. Baca penutup kitab Yohanes Anda. Baca paling akhir penutupnya. Oke. Yang mana, Bu? Yohanes yang mana? Paling akhir penutupnya. Yohanes paling akhir penutup. Oke. Yang ini? Yohanes 21? Oke. Yang mana, Bu? Bentar, bentar. Yang paling akhir. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu dialah itu siapa? Dialah murid Yesus yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dialah murid yang menceritakan siapa dulu. Dilihat konteknya. Dilihat. Jika aku menghidangkan supaya tinggal hidup sampai aku datang ini bukan urusanmu. Tetapi kau ikutlah aku. Maka tersebalah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati tetapi oh ini membicarakan tentang orang lain. Petrus. Siapa? Dia membicarakan Petrus. Membicarakan Petrus. Oke, oke. Oke. Ya, dia lah murid. Dia membicarakan kesaksian. Dialah murid yang memberi. Mana? Mana Petrusnya? Di mana? Ini di atas nih, Bu. Nih. Ketika Petrus berpaling. Ini dituliskan nih tentang Petrusnya. Oke, tunggu saya baca. Ketika Petrus berpaling ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan juga berkata Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau ketika Petrus melihat murid itu ia berkata kepada Yesus Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus jikalau aku menghendaki supaya ia tinggi hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu tetapi engkau ikutlah aku maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang itu bukan urusanmu dialah murid yang memberi kesaksian ini kan penutup kitab Anda lalu dimana disitu dialah murid itu merujuk kepada Petrus ini yang penutup kitab Yohanes yang menulis kitab Yohanes karena di dalam awal kitab Yohanes Yohanes lah yang banyak bersaksi katanya menjadi saksinya tapi kenapa justru ada orang ketiga dialah murid yang menjadi saksi dan yang menuliskannya berarti ini penutup tulisan Petrus Yohanes, Petrus lalu si Matius ya itu semuanya mereka berkesinambungan mereka berkesaksian satu sama lain seperti itu Bu saya punya kitab ini Yohanes ini yang nulis ya Pak Petrus ini Yohanes yang nulis Bu ini Yohanes ya Yohanes disitu merujuk kepada gimana disitu bahwa Yohanes mengatakan bahwa kemudian menuliskan jika itu siapa Yohanes dan ia menampakkan diri sebagai berikut di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathaniel dari Kana yang di Galilea anak-anak Cebedius dan dua orang muridnya yang lain kata Simon Petrus kepada mereka aku pergi menangkap ikan kata mereka kepadanya kami pergi juga dengan engkau mereka berangkat lalu naik ke perahu tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus kata Yesus kepada mereka hei anak-anak adakah kamu mempunyai lauk-lauk jawab mereka tidak ada maka kata Yesus kepada mereka tebarkanlah jalan-jalanmu di sebelah kanan perahu maka akan kamu peroleh lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau nanti disini di agak-agak ditekan ya maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus itu Tuhan ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat hanya kira-kira 200 haspa saja dan mereka menghela-jala yang penuh ikan itu ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang di atasnya ikan dan roti kata Yesus kepada mereka bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak kata Yesus kepada mereka marilah sarapanlah kata tidak ada antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya siapakah engkau sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan nah intinya dari kesemua tadi kalau kita baca Yohanes telah mencatat tentang pertemuan perjumpaan para muridnya Yesus begitu loh jadi yang menulis kitab ini siapa Yohanes Ibu itu kan ada kata penutupnya yang Anda baca yang Yohanes 21 24 25 itu kata penutup bukan tidak ada kaitannya dengan cerita Petrus di atas 25 itu perikopnya perikopnya dia menceritakan tadi yang kita baca tadi begitu loh Ibu dia menceritakan oh iya itu terserahlah tidak ada korelasinya saya bertanya kalau Anda mau membuktikan bahwa Yohanes yang menulis kitab ini maka di kata penutup kitab ini ingat ya di kata penutupnya ini tidak ada kaitannya dengan pernyataan di atas ini kata penutup saya bacanya begitu dialah murid yang memberi kesepian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu yang diperbuat oleh Yesus tetapi jika kalau semuanya itu harus dipilih saya dulu ini Yohanes ini ini Yohanes penutupnya 25 bu penutupnya 24 dan 25 berikutnya di kasih Bible yang saya baca itu kata penutupnya 24 dan 25 dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar yang mengatakan dia ini siapa dan si dia ini ini kan muridnya Yesus ini kan banyak satu sama lain itu berikut si nambungan dia yang menceritakan dia yang menuliskan apa lain sebagainya ini dia menceritakan si Petrus iya siapa dia itu siapa si Petrus tadi udah ditulis di atas oh jadi yang menulis kita menulis Petrus bukan dia menceritakan seorang Petrus ini kata penutup loh kok ada kaitannya sama Petrus ini karena lucu anda gak ini kata penutup ini kata penutup ayat 25 nya gak dibaca oh gak dibaca bu iya masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus tetapi kalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu iya dia dengan dia dia lah murid banyak banyak nih dia lah yang tadi disini kita udah baca itu adalah Petrus begitu bu oh berarti Yohanes menuliskan kisah Petrus gitu maksudnya Yohanes ini menuliskan Petrus yang cerita Yohanes kita lagi dibaca tadi konteksnya kita lagi membaca kita lagi membaca makanya saya tanya berarti Petrus itu memberikan kepada Yohanes gitu ini ceritanya nih bu ini makanya baca iya saya tanya poinnya aja gak usah belebar udah dijelasin ibu mau jawaban apa saya mau menyimpulkan saya mau menyimpulkan apakah benar bahwa Yohanes itu menyalin pernyataan Petrus aduh ini orang ini gak jelas banget loh saya nanya gimana sih saya nanya apakah kan anda yang bilang saya udah jawab ibu gak mau saya udah jawab ibu gak mau saya kasih tau mana anda gak jawab anda gak mengastikan kok anda cuma baca air dari atas saya baca jangan nyata terus jangan nyata terus saya kasih tau ini yang menulis adalah Yohanes dia telah menceritakan tentang banyak nih muridnya banyak tadi disini tetapi dia memberikan apa tadi memfokuskan tentang siapa yang dituju yang dimaksud tadi orang yang dimaksud tadi kita sudah baca dari atas kalau enggak ibu baca semua dulu dari atas ya ulang lagi kalau gitu ibu baca sendiri dah itu kan gak ada kaitannya dengan di atas itu semua ada dong berarti anda mencapatkan perikotnya eh kalau baca kitab gak boleh nyomot satu ayat gak boleh harus dibaca semua supaya bisa paham ini yang dibicarakan tadi siapa ini kan oh berarti kata penutup itu enggak bukan anda kalau membuat sebuah buku kalau ada kata penutupnya ada kaitannya lagi dengan semua yang di atas katanya perikop-perikopan itu padahal itu jelas-jelas kata penutup 24-25 itu adalah kata penutup itu tertulis saya yang membaca di daibat aplikasi saya ini adalah Yohanes Yohanes menceritakan nih banyak teman-temannya tadi disini ya tadi tuh dari atas kita baca sampe berindil ngebacanya ya kan ya sekalian aja dari Yohanes 1 baca kan banyak tuh ada Yohanes di ceritain oke oke ibu ini mau apa mau ringkasnya mau gimana ibu mau bilang saya mau membuktikan kepada anda kitab siapa yang paling benar kitab kamu atau kitab saya sekarang gini saya tanya Hawarion yang ibu masuk itu siapa Hawarion Hawarion Yesus siapa gak dituliskan namanya gak dituliskan namanya kenapa berarti gak jelas dong siapa penulis Injil ya gak penting buat kami yang penting bagi kami adalah berarti bagaimana emang apakah ditanya dengan agama Muhammad mana bisa Muhammad mana bisa disebut penyempurna kita terbahu kita buktikan ya kitab suci siapa yang paling benar yang bisa dipercaya pertanyaan saya kitab suci anda itu ditulis oleh siapa Ibrani Wahyu kitab Samuel itu siapa penulisnya sekarang gini aja bu saya tanya dulu jangan nanya terus dari tadi udah dijelasin aja ibu ngotot kita kan tadi kan kita siapa yang paling dipercaya kan kita bicara tentang temanya apa tentang muslimah aja ibu gak bisa membantah kalau masalah muslimah masalah ibu belum tadi ada yang lari-lari ada yang lari-lari saya ngikutin ibu ibu kemana ini ngasih ayatnya siapa ibu sendiri ngasih ayat makanya saya bilang anda sekarang ada perikop nah katanya muslimah itu jangan melampaui yang tertulis satu korintus air di surga jangan melampaui yang tertulis gak ada gak ada perempuan di surga ada 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 saya sudah kasih tadi bagaimana cara saya sudah kasih sebaik-baik kalian saya kasih ya kan saya sudah bilang harus patut pada suami dan patut pada Allah maka kamu walaupun dipoligami walaupun dipoligami walaupun dipoligami emang kalau orang muslimah yang dipoligami kenapa anda yang marah loh bukan masalah marah katanya nabi sempurna kitab sempurna masa ajarannya lebih kenapa urusannya gini kalau ada seandainya sekarang nih saya mau dipoligami sama suami saya kenapa anda yang marah emang anda siapa saya bukan masalah berarti membuktikan berarti agama kalian gak ada solusi bukan nabi sempurna tahu gak saya akan menceritakan kamu sudah lari dari pertanyaan saya gini ya di jalan Islam Islam itu adalah agama yang penuh dengan solusi ketika ada seorang istri yang mandul seorang istri yang memiliki penyakit yang tidak bisa berhubungan dengan suaminya sementara dia sudah dinikahi tidak mungkin dicerai dan boleh maka suami untuk menikahi lagi jadi itu adalah solusi gak sembarang-sembarangan poligami aja dan itu syaratnya pun ada gak boleh aja eh udahlah satpan mau poligami emang bisa lu poligami kan gitu gak bisa mbak tukang parkir mau poligami satu istri aja gak dihidupin ya gak bisa jadi harus bisa adil adil dalam arti apa perasaan finansial kalau gak mampu ya jangan poligami dong jadi gitu dalam Islam jadi gak sembarangan seperti Anda katakan itu nah perempuan Allah Ta'ala berfirman Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai tetap mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga dan keridoan Allah adalah lebih besar itu adalah keberuntungan yang besar at-sauh bah 72 dimana Anda mau menyimpulkan perempuan tidak masuk surga sementara di kitab Anda pesundal itu lebih dulu masuk surga loh ayo mau apapun itu mau apapun itu mau bilang ada solusi ya di dalam kitab kita ini walaupun dia mandul bu gak dianjurkan untuk menikah lagi itu kasihan ya gini gini manusia di dunia ini patuh peraturan Anda atau peraturan Tuhan apa Anda tahu apa yang menjadi dengan orang lain gak ada ceritanya bu berarti Anda gak ngerti apa-apa kenapa Anda yang memberi aturan Anda yang gak mau Anda lucu ya tadi Anda pengen dipakai rame-rame terus Anda gak boleh laki-laki poligami Anda egois ya tadi Anda bilang perempuan itu dikasih laki-laki banyak-banyak yang egois yang egois Islam apa Kristen Kristen yang egois karena Anda Anda yang bilang tadi kan kenapa ceritanya perintah poligami gak ada bu ayatnya dimana perintah poligami memang ada larangannya minta dari larangan poligami dong nah perintahnya aja gak ada bu gak ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati